Pria itu mencoba memperkaus ibuku. Ibuku pun membangunkanku dan memintaku untuk lari menyelamatkan diri. Karena tak tega ibuku diperlakukan tak senonoh, aku berteriak meminta pria tersebut menghentikan niat bejatnya itu. Teriakanku ternyata membuat pelaku kalut dan langsung membacok bundaku. Aku pun ambruk bersimbah darah. Aku masih bisa melihat ibuku berusaha mencegah pria tersebut menyerangku. Sakit ma, itulah kata-kata terakhirku sebelum aku tewas dengan 10 luka di tubuhku. Sedangkan ibuku masih melawan ketika hendak diperkaus. Dia dicekik dan kepalanya dibenturkan. Dalam kondisi lemas, itulah pelaku memperkaus ibuku sebanyak 2 kali. Terima kasih telah menonton!